Partai Demokrat resmi menyatakan dukungannya terhadap bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju KIM Prabowo-Subianto. Keputusan Demokrat ini menimbulkan tanda tanya soal peluang AHY menjadi cawa pres Prabowo. Pengaman politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, meski Demokrat telah bergabung sebagai anggota baru KIM, AHY tetap tidak bisa memiliki peluang untuk menjadi cawa pres Prabowo. Ujang menilai, kalkulasi politik dari KIM maupun Demokrat bukanlah menyandingkan AHY sebagai cawa pres Prabowo, tetapi posisi lain seperti menteri jika memenangkan pil pres 2024. Ujang menganggap KIM telah memiliki beberapa pilihan cawa pres Prabowo seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Wali Kota Solo, Gibran, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Omong Golgar, Air Langga Hartato, dan Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid. Ujang juga menyebut alasan Demokrat bergabung dengan KIM lantaran tidak memiliki pilihan lain untuk berkoalisi. Ujang mengatakan Demokrat tidak mungkin bisa berkoalisi dengan PDIP dan mendukung baca pres Ganjar Pranowo lantaran masih adanya keretakan hubungan antara SBY dan Ketua Omong PDIP, Pegawati Soekarno Putri. Namun Ujang juga mengatakan ada faktor lain yang membuat Demokrat enggan untuk berkoalisi dengan PDIP. Faktor tersebut yakni bakal pudarnya citra partai berlambang mersi itu sebagai partai oposisi di kalangan kader sendiri maupun konstituen. Hal itu justru akan merugikan Partai Demokrat dalam meraihan suara di pemilu 2024 mendatang.